Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Dan salam sejahtera bagi kita semua Baik Bapak Ibu Saya akan presentasi Tentang materi pembelajaran Materi pembelajaran saya Yaitu Kebetulan saya mengajar di SMK Negeri 1 Kamal Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur Dan saya adalah guru produktif teknik otomotif Di mana SMK saya itu Saya kebetulan mengajar di teknik otomotif Materi yang saya sampaikan pada malam hari ini Yaitu tentang mata pelajaran Pemeliharaan mesin kendaraan ringan Di mana materi Materinya adalah Kompetensi dasarnya adalah Sistem bahan bakar Baik langsung saja saya sampaikan materinya Sistem bahan bakar dalam teknik otomotif Adalah suatu sistem Yang berfungsi untuk Menyimpan bahan bakar secara aman Menyalurkan bahan bakar ke mesin Dan mengkabutkan bahan bakar Agar bercampur dengan udara Gambar ini menunjukkan bahwa Sistem bahan bakar yang ada di mobil ini Mengikuti alur-alur yang ada di kendaraan itu Berikutnya Sistem bahan bakar Di kendaraan Ringan Itu terbagi menjadi dua Yang pertama Adalah sistem bahan bakar konvensional Yang kedua Adalah sistem bahan bakar injeksi Baik saya akan mengupas Satu persatu Dua sistem bahan bakar yang ada di Kendaraan Ringan Nomor satu Yaitu sistem bahan bakar konvensional Di mana pengertiannya adalah Sebuah sistem yang berfungsi untuk Mencampur udara dan bahan bakar Selanjutnya mengirim campuran tersebut Dalam bentuk kabut Ke ruang bakar Komponen utama Sistem bahan bakar konvensional Yaitu ada Tangki Bahan bakar Saluran bahan bakar Pompa bahan bakar Saringan bahan bakar Karburator Baik saya akan Menjelaskan atau mengupas Satu persatu Komponen-komponen Sistem bahan bakar Konvensional Berjelasan yang pertama Yaitu Komponen yang pertama adalah Tangki bahan bakar Fungsi daripada Tangki bahan bakar adalah Untuk menampung bahan bakar Bensin Yang pada umumnya Tangki bahan bakar itu Terbuat dari bahan Lembaran Lembaran Baca yang tipis Ini gambar Tangki bahan bakar Berikutnya Komponen yang kedua Yaitu saluran bahan bakar Dimana Komponen saluran bahan bakar itu Ada saluran utama Yang menyalurkan Fungsinya adalah Menyalurkan bahan bakar Dari tangki ke pompa bahan bakar Saluran kedua Adalah saluran pengembali Yang fungsinya adalah Menyalurkan bahan bakar Kembali Dari karburator Ketangki Saluran berikutnya Adalah saluran uap Bahan bakar Yang fungsinya adalah Menyalurkan gas hasil Atau uap bensin Dari dalam tangki Bahan bakar Gambar ini Menunjukkan alur Daripada saluran bahan bakar Yang ada di Kendaraan ringan Berikutnya Komponen berikutnya Yaitu pompa bahan bakar Fungsinya adalah Untuk memompa bensin Dari tangki bensin Kedalam karburator Ini adalah Gambar Dari pada pompa Bahan bakar Berikutnya Berikutnya adalah Saringan bahan bakar Fungsinya adalah Untuk menyaring Kotoran Atau air Yang mungkin Terdapat Di dalam Bahan bakar Ini Gambar Dari pada Saringan bahan bakar Yang ada di Kendaraan Komponen berikutnya Yang terakhir Adalah Karburator Dimana Komponen tersebut Pada sitin Bahan bakar Itu fungsinya Adalah Untuk Mencampur Bensin Dengan udara Dengan Menggunakan Perbandingan Tertentu Yaitu Pada Sebuah Mesin Otomotif Memerlukan Perbandingan Campuran udara Terhadapan Bakar Atau Air Rate to Fuel Ratio Atau AMR Berkisar Antara 5 Banding 1 Sampai Dengan 20 Banding 1 Itu Penjelasan Daripada Komponen-komponen Sistem Bahan bakar Konvensional Yang ada Pada Kendaraan Ringan Ini Gambar Daripada Karburator Baik Sistem Bahan bakar Berikutnya Setelah Sistem Bahan bakar Konvensional Kita Menginjak Pada Sistem Bahan bakar Injeksi Dimana Pengertiannya Adalah Situ Sebuah Teknologi Yang digunakan Dalam Mesin Pembakaran Dalam Untuk Mencampur Bahan bakar Dengan udara Sebelum Dibakar Itu Pengertian Daripada Sistem Bahan bakar Injeksi Tujuan Daripada Adanya Sistem Bahan bakar Injeksi Tak lain Tak bukan Adalah Dimana Tujuan 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 Untuk Menghasilkan Keluaran Tenaga Kendaraan Efisiensi Bahan bakar Performa Kemampuan Untuk Memakai Bahan bakar Alternatif Daya Tahan Penggunaan Kendaraan Yang Halus Biaya Awal Kemampuan Untuk Didiagnosa Kemampuan Dioperasikan Dimana Dan Kapan Saja Kepraktisan Dalam Penyalaan Mesin Itu Tujuan Daripada Sistem Bahan bakar Injeksi Nah Sekarang Kita Menginjak Pada Komponen Komponen Sistem Bahan bakar Injeksi Komponen 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 Saringan Bahan Bakar Pompa Bahan Bakar Itu Sama Dengan Fungsinya Sama Dengan Yang Ada Sistem Bahan Bakar Konvensional Di Komponen Sistem Bahan Bakar Injeksi Selain Tiga Komponen Tadi Yang Saya Jelaskan Itu Ada Pipa Pengembali Bahan Bakar Atau Rigen Pipe Dimana Fungsinya Adalah Sebagai Tempat Menyalurkan Kelebihan Tekanan Bahan Bakar Pada Pipa Pembagi Untuk Kembali Kedalam Tanki Bahan Bakar Berikutnya Selang Atau Pipa Bahan Bakar Atau Fuel Line Artinya Disitu Fungsinya Adalah Untuk Menyalurkan Bahan Bakar Dari Komponen Komponen Sistem Bahan Bakar Berikutnya Pipa Pembagi Atau Penyalur Atau Fuel Delivery Pipe Fungsinya Adalah Sebagai Sistem Bahan Bakar Yang Berhubungan Dengan Injektor Yang Fungsinya Adalah Untuk Menyalurkan Bahan Bakar Ke Injektor Berikutnya Adalah Pressure Regulator Yaitu Fungsinya Adalah Menjaga Tekanan Pada Pipa Pembagi Agar Tekanannya Tetap Stabil Berikutnya Ada Pultation Damper Yaitu Untuk Mencegah Terjadinya Fluktuasi Atau Menyerap Kejutan Dari Variasi Tekanan Bahan Bakar Yang Terjadi Tekanan Dari Bahan Bakar Di Pipa Pembagi Itu Komponen Yang Sebelumnya Yaitu Pultation Damper Komponen Berikutnya Adalah Injektor Fungsinya Adalah Untuk Menyemprotkan Atau Menginjeksikan Bahan Bakar Kedalam Intake Manifull Atau Untuk Tipe MPI Dan Langsung Penyemprotan Ke Ruang Bakar Itu Untuk Tipe GDI Berikutnya Adalah Cold Star Injektor Yaitu Fungsinya Untuk Membantu Atau Menambah Penginjeksian Bahan Bakar Ketika Kondisi Mesin Masih Dalam Keadaan Dingin Itu Komponen Komponen Yang Ada Pada Siting Bahan Bakar Injeksi Matur Matur Thank you Sakalangkong Maturnuhun Sadayana Dua Dua Datuk Dua Atau Thatul Yang Dua Dua Dua